Pembersihan etnis di Myanmar terus berlangsung, sudah ribuan korban jiwa serta ratusan ribu masyarakat sipil mengungsi karena tindakan brutal militer Myanmar yang menganggap etnis Rohingya bukan warga negara Myanmar padahal etnis Rohingya sudah menempati wilayah tersebut jauh sebelum negara Myanmar berdiri Tekanan politik dari dunia internasional terus dilakukan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan tindakan yang tidak berkepri manusia ini Pemerintah Myanmar juga harus mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya serta menjamin segala hak-hak hidup mereka Menyikapi kejahatan kemanusiaan di negara Myanmar tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau kami mengeluarkan tujuh pernyataan sikap antara lain mengutuk tindakan genosida etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar meminta pemerintah Indonesia untuk mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia mendukung penuh upaya pemerintah Indonesia untuk aktif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menuntut negara anggota ASEAN memberikan sanksi diplomatik kepada Myanmar mendesak PBB untuk menekan Myanmar agar memberikan hak-hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya Tidak hanya kita membantu secara logistik kepada saudara-saudara kita di sana namun kita memberikan bantuan politik, diplomasi antara negara kesatuan kemanusiaan dengan negara Myanmar Karena jelas dalam undang-undang kita bahwa penjajahan di atas dunia harus diaturkan agar tidak sesuai dengan krisis kemanusiaan dan krisis kehadiran Maka disini kami sebagai warga negara Indonesia mempunyai peran penting dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar Kami juga menuntut agar PBB menyeret elit pemerintah Myanmar yang menjadi aktor intelektual genosida ke mahkamah internasional Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan